Terima kasih. 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 Seneng mengingatkan ekonomi masyarakat di pari. Nanti saya mau kerja di sini atau mau jualan apa? Jualan di rumah jualan. Nggak emak soal atau warung nopong. Pertanyaan intinya jualan lagi. Dampaknya teras pertanyaan apa masalah ekonomi dengan adanya pabri di Pak? Tentunya kalau ada pabri di situ akan menerap tenaga kerja di wilayah Pagda dan sekitarnya. Tentunya sumber lawan. Pastinya banyak-banyak anak muda yang belum bekerja atau tenaga, kuri bangunan dan lain sebagainya nanti bisa ikut, bisa kerja itu harapan dari korenaan. Ada berapa hektar juga? Untuk saat ini 6 hektar. Perusahaan itu berapa ini? Itu dari Popan. Popan saya itu untuk perusahaan untuk membuat nugget atau sosis. Setelah Bapak, seberapa lama terus sejauh mana Bapak memperjuangkan agar dengan pembebasan tanah ini? Seperti apa cekan di kita, Pak? Pembebasan lahan itu sangat sulit sekali karena memahamkan masyarakat itu. Dengan adanya ini, masyarakat itu belum paham dikira kami sebagai maklar atau belantai. Padahal kita dan tim itu tulus untuk membantu masyarakat. Kami tidak meminta apapun dari masyarakat. Tentunya itu yang jadi kebanggaan saya dan tim karena masyarakat itu akhirnya paham. Dulunya meminta KTP, KKK saja atau fotopopi saja sulitnya minta ampun. Harus kita pendekatan secara bersebasis dan pokoknya perlu tenaga ekstra untuk bisa mengundiskan lahan dan sebut. Lama apa ya prosesnya itu? Lalu proses sekitar 3 bulan. Berarti dari tempat ini murni memperjuangkan tidak ada tendensi calon dan makar keuntungan, Pak? Tidak, tidak ada. Itu bahkan kami sistemnya dari masyarakat itu kami kumpulkan. Kita ajak rundingan dan kita ketemukan sama investor langsung. Jadi karena sekitar 30 yang punya bidang tanah di situ kan tidak bisa hadir semua. Jadi mungkin separuh dari mereka datang ke bayi desa dan mereka paham. Tapi yang mereka tidak mau dengan pemikirannya iya atau enggak, iya atau enggak itu. Jadi mereka lagi paling buunan. Tapi Alhamdulillah berkat perjuangan saya dan tim, Alhamdulillah bisa selesai. Selama penjelasannya kepada masyarakat itu, ada enggak permintaan masyarakat setelah PAPI itu berdiri dan beroperasi? Ya permintaan masyarakat ya nanti apabila dalam pekerjaan atau nanti memerlukan karyawan itu harapan mereka ya masyarakat atau sekitar itu bisa ikut, bisa bekerja. Sebenarnya yang menunjukkan keahlian yang dibudangnya. Kemarin untuk di situ memang diprioritaskan untuk paga dan sekitar. Kurang lebih menyeret berapa ribu tenaga kerja? Untuk tenaga sendiri, ini saya juga belum tahu pasti. Tapi perkiraan untuk tenaga ya sekitar ribu-ribu tenaga kerja. Itu rencana pengejaan itu kemana Pak? Untuk rencana pekerjaan ini baru bertahap. Untuk pengumuran, nanti untuk jukur berapa tingginya harus pengumuran dan nanti berapa tingginya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.